Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Nadia Raisa yang sudah berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya Nadia, apakah demo driver angkutan online masih berlangsung? Ya, David dan Lofi, aksi demo yang dilakukan oleh para pengemudi taksi online di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru saja usai dilaksanakan. Peserta pengunjuk rasa ini diperkirakan mencapai ribuan orang dan telah berdemo sejak pukul 1 siang tadi dengan didominasi tentunya oleh kendan roda 4. Tuntutan para pengunjuk rasa meliputi 9 poin, diantaranya ada membuka suspend, perbaikan tarif, perbaikan surat-surat perjanjian kemitraan, dan juga adanya tuntutan jaminan asuransi. Sembari menu pihak manajemen penyedia jasa transportasi online mewakili mereka, mereka sempat melakukan goyang mau mere dan juga goyang dua jari yang diiringi dengan musik. Aksi ini dilakukan lantaran, mereka kecewa karena tuntutan mereka tidak kunjung dikabulkan oleh pihak aplikator. Dari aksi demo ini, satu jalur di kawasan Kuningan, tepatnya di jalan HR Asuna Said, di jalur lambatnya, tutup karena diperuntukkan sebagai lahan parkir bagi para pengunjuk rasa. Tetapi kondisi ini tidak mempengaruhi lalu lintas, dan lalu lintas masih ramai lancar di kedua arahnya, karena memang ada juga penjagaan dari pihak kepolisian, bahkan jumlahnya mencapai 190 personil. Mereka juga sempat telah diterima oleh pihak aplikator untuk melakukan medisi dan diwakili oleh 11 orang. Dan setelah itu juga sempat diumumkan kepada para pengunjuk rasa lainnya. Saat ini masa sudah bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Ya, David dan Lofi. Baik, terima kasih Nadia Raisa, melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan.